Sandi, halo Sandi Ya, Mas Wandi dan Sobat Medkom ya Iya, Sobat Medkom Apa kabar? Sandi, aman? Cerah? Cuaca dari pagi tadi Tepatnya saya juga kan bangun dari subuh ya Oke Itu udah hujan Mas Wandi Dan Sobat Medkom sekalian Ya, gerimis-gerimis mengundang lah Terus Suasana juga agak-agak emang mendung-mendung sahdu Dan sekarang tepatnya pukul 12.11.49 Ini udah mulai agak-agak cuacanya udah mulai ada matahari nih Pawangnya mulai kenceng nih kayaknya nih Karena kan 30 waktu Paris bakalan ada opening nanti kan Dan ini suasana disini Ini saya kasih lihat ya Mas Wandi dan Sobat Medkom Ini saya lagi di salah satu Sebenarnya agak lumayan jauh ke arah sungai Sein Tapi ini menjadi salah satu objek wisata juga Ada beberapa tempat termasuk Lovre Juga sama beberapa tempat yang dilewati nantinya Untuk si aliran sungai Sein untuk ujung-ujungnya ke Evo gitu Oh udah mulai cerah ya Cuaca kira-kira berapa derajat disana Untuk gambaran Kira-kira berasa kayak di Bandung nih Mas Wandi dan Sobat Medkom Enak ya Enak Enak suasananya Keamanannya seperti apa? San Kenapa? Keamanannya seperti apa? Oh iya keamanan Keamanan sejak saya ada disini udah 4 hari Kalau misal Sebelumnya Ini kan juga banyak berita juga ya Mungkin Mas Wandi dan Sobat Medkom tau Kalau keamanan 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 lagi gitu Banyak copet segala macem disini Tapi ketika udah ada di bener-bener ring satunya kota Paris Itu keamanan ketat banget gitu Kayak petugas yang bawa senjata Petugas yang patroli keliling Semua diliatin dari atas sampai bawah Itu bener-bener dijaga gitu Tapi emang ketika kita udah agak geser keluar Dari Paris agak jauh dan gak terlalu banyak venue pertandingan Keamanan agak lowong gitu Nah itu mungkin disitu Yang ada teman-teman kita tuh Wartawan yang juga Kena rampok dan segala macem kayaknya Karena pas saya main ke rumah Garuda Itu kan deket Saint Denis ya Itu kan deket Adel Village juga Di Adel Village Nah itu emang Ya ininya keadaannya brong banget ya gitu Karena pengamanan gak keliatan Terus ya emang banyak Apa ada kayak kumu-kumu gitu Itu juga agak ngeri tempatnya gitu Nah tapi ketika udah main ke Paris dan deket-deket sini Ini udah pengamanan oke banget Terus juga ada beberapa area Kalau yang gak punya ID card Sama yang gak kepentingan tuh gak boleh Apalagi udah nginjek ring satunya dari Sungai Saint Sampai ke Eiffel Itu udah gak boleh banget Warga lokal Ini yang khusus undangan sama akreditasi yang bisa masuk Nah Ini saya mau masuk ke konsepnya kan Berbeda dari olimpiade sebelumnya Ini kan konsepnya lebih kayak outdoor ya Di luar stadion gitu Nah ini bisa diceritakan Persiapan mereka dan bagaimana Teman-teman reporter juga Harus meliput di sana Akan persiapannya seperti apa San Persiapan dari dua hari lalu Kita juga yang di sini Teman-teman wartawan dari Indonesia Yang liput ke olimpiade Paris Udah sempat cek juga area sekitar Dari MPC Terus juga Kita susurin tuh Sungai Saint Nanti ya ujungnya ke Eiffel Dan tempat apa Yang nantinya delegasi Sama atlet-atlet kita Duduk itu kita juga udah cek Kita ngeliat Bagaimana kondisinya Emang steril banget Ditanya-tanya Dan itu emang konsepnya Kalau bisa dibilang emang Ini jadi satu challenging banget ya Buat Paris Khususnya Perancis Karena kan mereka yang Pengen di luar stadion nih Dan di sungai Saint gitu kan Udah merubah aturan Terus juga merubah kebiasaan Nah ini makanya challenging banget Sempet-sepet juga ada kan Beberapa Pemenahan-pemenahan juga Di sekitaran sungai Saint Dan nantinya juga katanya Sterilisasi tuh sekitar pukul jam 2 Dari stasiun kereta bawah tanah Sampai akses ke sana tuh Udah bener-bener ditutup gitu Jadi bener-bener steril Dan mereka pengen fokus Untuk nampilin Yang mereka janjiin Kalau ternyata di luar stadion pun Oke gitu Nah itu udah Sekitar 85 perahu Nanti disiapin Buat 132 delegasi Yang ikutan Termasuk Indonesia Nanti termasuk juga Bagaimana isi perahunya Dan juga karakteristik Setiap negara itu beda-beda gitu Nah ini yang kita masih kepo ya Mas Wanida Sobat Medkom Bagaimana busana yang disiapkan oleh Eh untuk Maharani Yang nantinya megang bendera Ini kan belum disonding juga nih Sama NPC Sama Mas Didit juga belum disonding Tapi yang Yang lainnya udah disonding Gak jauh-jauh sih Kalau menurut prediksi saya Ya konsep-konsep Jawa Tapi yang elegan Dan intinya filosofi sederhana gitu Nah ini Nanti kalau kita bisa ngobrol juga Saya mau ke Lovre Mau ngeliat Gimana disana Suasana Sama Cek kan Karyanya Raden Saleh ada disana tuh Jadi mirip-mirip Pertar Pokoknya mau liat lah Gimana serunya disana gitu Model-model Raden Saleh kan Nah ya Sandi Itu jaraknya berapa jauh Dari Mulai Atlet Apa Parade ya Istilahnya ya Sampai akhirnya Ke garis Terakhir Itu sekitar 6 kilo Mas Jadi Total kan Tadi sebenernya 10 Mau 10 kilo tuh Tapi akhirnya Jadi 6 kilo Dan itu melewati Ada 8 sampai 10 Jembatan juga Nantinya berarti Keliatannya kayak Dari atas juga disiapin stand Buat duduk yang Yang udah beli tiket Bisa nonton Lewat si Delegasi-delegasinya Dari perahu tuh ada 8 Sampai ujungnya ke Evel Juga nanti ada disiapin gitu Dan tiketnya tuh Satu udah susah dibeli Kedua mahal yang jelas ya Dan ketiga emang ini Untung-untungan gitu Untung-untungannya apa San Untung-untungannya Kalau dapet Posisinya bagus Ya itu enak gitu Dapet ngeliat semua Pemandangan Tapi kalau Misalkan agak Minggir-minggir dikit Itu kan kadang Pengeliatannya gak terlalu luas gitu Jadi Agak kurang gitu Jadi Itu yang bener-bener Diperhatiin banget sih Makanya Beberapa Kita juga Awak media disini Booking seatnya itu Buat yang ditempatin Untuk media-media Itu udah jauh-jauh hari Dan Oke-oke-an juga gitu Dari 7 atau 6 Wartawan atau jurnalis Di Indonesia Yang bisa Akhirnya dipilih Cuma 4 Yang untuk dapet seat Dan dapet Nomor akreditasi Untuk bisa kesana gitu Oke-oke Termasuk kita dong Nanti liat aja Bagaimana Oke Kita coba masuk Ke peluang Indonesia nih ya San Kira-kira Cabur apa saja Yang mungkin punya Peluang besar Dan itu juga Target Target kontingen Masing-masing cabur itu apa Ya Kalau sempat Saya juga Waktu itu main Ke rumah Garuda Ada beberapa pelatih Manager Tim Sampai terakhir Saya sempat ngobrol sama Maharani ya Sebelum akhirnya Dia ke Athlete Village Ini Sebenernya juga Olimpiade Sebenernya Benar-benar jadi tantangan gitu Buat mereka Udah tampil pun Udah tampil di Olimpiade ini Prestasi gitu Tapi Mereka juga pengen lebih Nah liat Semangat-semangat mereka Dan juga mungkin Report dari pelatih Kita ngobrol Bahwa mereka emang Benar-benar nyiapin Olimpiade ini Tampil di Olimpiade ini Benar-benar maksimal gitu Makanya ketika Kita ambil satu contoh Dayung Lamemo Ini Bukan cuma hanya Nyiapin dari Sigi fisik gitu Tapi dia harus Cuaca karena bertanding di outdoor Dia harus Angin hujan Ini juga harus Benar-benar jadi satu Ini Dia gitu Jadi satu Pendala juga gitu Apalagi Apalagi yang cabur-cabur Unggulan gitu Itu Benar-benar udah Dituntut harus menang gitu Karena besok Udah bertanding Bulu tangkis Ini mungkin Mas Wandi Sama Sobat Medkom Menantikan ya Salah menantikan Gimana kipra Bulu tangkis Karena kan Harus terus Menjaga Tradisi emas gitu Dari bulu tangkis Nanti juga Baru berangkat nih Dari Jakarta Panjat Tebing Yang menjadi Salah satu Unggulan juga Terus juga Nanti ada Lifter kita Yang diandalkan Eko Yuli Terus Ada juga Rizky Juniansa Ini juga jadi satu Andalan juga lah Untuk kita bisa Meraih medali emas ya Karena memang Disini masih Terbuka peluangnya Terbuka lebar gitu Secara hitung-hitungan Matematis Secara hitung-hitungan Sentifik Juga Faktor luck Yang harus Diperhatikan gitu Makanya Ada beberapa Kemarin juga Saya sempat melihat Bahwa ada doa bersama Di rumah Garuda Buat nyemangatin Atlet-atlet kita Terus juga ada Beberapa Ya inilah ya Bisa dibilang Untuk menarik Doa dari langit Jadi emang Usahanya harus kuat Makanya pas lihat Oh iya Oke lah Semoga bisa berbanding juga Itu sih Mas Wandi San gimana Mungkin bisa diceritakan juga Bagaimana persiapan Teman-teman atlet kita Kebanggaan kita disana Ini kan juga mereka Harus membawa Nama baik Indonesia Disana ya Seperti apa sih persiapan mereka Dan apakah ada Ketegangan disana Atau justru lebih santai Begitu di bawahnya Tegang sih Kalau saya lihat ya Maksudnya dari Dari ngobrol kemarin Juga sama beberapa Tegangnya Karena Karena udah bener-bener Tampil Dan ada talent Menurutnya kan beberapa Beberapa atlet kita Termasuk unggulan gitu Jadi mereka ngerasa Fokus-fokus gitu Lebih ke situ sih Tapi memang Dari tim NOC Tim Indonesia Sama kontingen Termasuk juga beberapa peran Dari Kemenpora juga Itu nyiapin juga Dari dokter Psikologis Maupun dokter Untuk mengecek Semua Kondisi Iya Jadi Buat ngecek itu Karena kan Kita tahu Udah tampil Di Olimpiade Mungkin Netizen-netizen Beranggapnya Harus dapet Mendali Atau emas Gitu-gitu Nah itu yang Coba dimeteralisir Sama tim CDM Tim Indonesia Buat Atlet-atlet kita Lebih tenang Karena memang Tekanannya Bener-bener ya Dan atlet-atlet disini kan Udah Pikirannya udah langsung Emas gitu Dan mendali gitu Jadi Bener-bener jadi Satu perhatian banget gitu Prestis banget Ketika udah dapet Mendali Apalagi mendali emas Tapi memang Beberapa yang Saya ngobrol juga Kayak Mas Eko Terus juga ada yang Udah Ngerasa relax Dan adaptasi lebih lama disini Pede gitu Dengan Bisa optimis Bisa meraih mendali Khususnya bisa meraih mendali emas Tinggal doa Mungkin dari Masyarakat yang ada di Jakarta Atau yang lagi main disini Termasuk Sobat Medkom juga Biar bisa Atlet-atlet kita Saya juga nantinya bisa Akhirnya mengeliput gitu Ini dapet emas nih Jadi seneng juga kita Yang jauh-jauh kesini Yang ngeberitain juga Seneng dapet kabar baik Terakhir nih Apa Jesse Yang viral disana Soalnya kan di Indonesia itu Berita-berita soal Timnas Israel ini viral banget Di Indonesia Nah disana Orang-orang Perancis Atau mungkin juga Penonton-penonton disana itu Bagaimana menyikapi Timnas Israel Yang justru disini Banyak Dicomong Kalau Lihat disini sih Sebenarnya gak ada Itu ya Mas Wandi ya Sama Sobat Medkom Maksudnya Gak ada diskriminasi Karena kan memang Udah olahraga gitu Dan ngeliat disini Juga gak ada Gimana-gimana gitu Mereka juga menyambut Dengan Ya karena udah Bertanding dan lolos Mereka juga nyambut Dan disini juga Ngeliat warga-warganya Sebenernya kalau Ini dobel-dobel ya Mereka Bisa nikmatin Jalan-jalan Sekalian pertandingan Dan mereka juga Antusias Karena Atlet-atlet Kayak kita tau kan Beberapa cabang olahraga Atau unggulan yang Eropa banget gitu Itu pasti banyak penontonnya Dan mereka malah seneng gitu Dan Itu yang mereka sambut gitu Untuk misalkan Kita apa Ada Lebron James Ada Stephen Curry Yang Ternyata Amerika nih Ngeboking sendiri tempatnya gitu Bukan di Atlet Bills Itu kan jadi satu Nah Itu jadi satu Ini juga kan Yang ya kalau menurut saya sih Viral ya Karena ngeliat Gokil gitu Maksudnya dengan Rombongan segitu Dengan kekuatan mereka Juga kita tau kan Nah Paling yang lucunya sih Kalau Saya udah 4 hari disini ya Itu kadang emang Dari perlakuan Si Disini Itu kadang Ya Suka bingung aja gitu Mereka Ketika saya misalnya Naik transportasi Umum Kereta gitu Mereka kayak Mau ngomong Bahasa apa nih Gitu kayak Bahasa Inggris Sama bahasa Perancis Terus ketika Ini ya Diskusinya kayak gitu-gitu deh Maksudnya terus Ngeliat Saya gak ada Gak bawa pin nih Biasanya saya bawa pin Itu Mereka kayak antusias Minta pin gitu Terus dari mana Nanya Dari Indonesia Gitu Ngenalin Oh iya Nanyain Emang Ikut apa aja Terus siapa Targetnya apa Sampai skepo itu sih Maksudnya warga-warga Ketika Kita datang Oh iya Indonesia Emang Targetnya berapa Mendali Oh segini Terus mereka Oh iya oke-oke Terus Ada gak yang tampil Di basket Misalkan Ada yang tampil Enggak ada Kita di Ini nih Dicabur ini Oke selamat bertanding Kayak gitu Agak lucu Tapi emang Yang Bisa dilihat sih Kulturnya gitu Karena emang Negara-negara Eropa Beda sama Asia ya Kalau saya Jujur agak Sedikit kaget Karena mereka kayak Ketika saya senyum Atau gimana tuh Kayak mereka Ngapain nih gitu Padahal kalau kita kan Atau di Indonesia gitu Jadi budaya Dengan melihat itu kan Kayak ini Oh iya yaudahlah Gitu Senyum-senyum aja Dan ya Itu niatnya kan baik gitu Iya Kalau untuk makanan gimana San Ada adaptasinya ya San Nah ini Ini makanan Bener-bener deh Yang jadi Bukan kendala ya Tapi emang Challenging banget Mas Jadi ketika Saya juga waktu ke Tokyo Limpiade Tokyo Terus juga Asian Games Di Hangco Itu di Asia Oke lah ya Masih bisa Tipis-tipis gitu Nah ini ketika ke Eropa Selain bawa persediaan juga Dari Jakarta Makanan-makanan yang oke Yang bisa ditahan lama gitu kan Kayak rendang Abun segala macem Disini Udah metain tuh Tempat-tempat Atau restoran-restoran Yang Kita lihat Kayak Chinese food Atau mungkin di Masakan-masakan Asia gitu Karena Emang beda banget Makanan-makanan disini Dan Ngeliat Porsi-porsi mereka kan juga beda ya Maksudnya ketika Mereka Saya waktu itu pernah Kekeran Sambal Sama beberapa warga Kayak mereka kaget gitu Ngerasa Oh iya ini ya Kayak gitu Ngerasanya juga beda Pedas-pedas disini kan Sama pedas Di Asia Atau di Indonesia Beda gitu Makanya Itu jadi satu Tapi Itu bisa hilang Karena ada rumah Garuda Mas Wandi dan Sobat Medkok Nah itu Nyiapin banget Makanya ada rendang Ada sate Ada ayam Gitu kan Itu disiapin Nah makanya Kenapa saya dateng juga Ke rumah Garuda Selain numpang makan Pertama Saya juga Nunggu ada pelatih Atau atlet Atau manajer Dari Kita yang Pengen Nyicipin makanan Terus ngobrol-ngobrol Karena memang Disana khusus buat Nyediain Kesiapan Atau Yang keinginan kita gitu Yang rindu akan Makanan atau Minuman khas Indonesia Gitu Jadi Itu agak sedikit Terobati Gitu Makanya mungkin Mas Wandi atau Sobat Medkok Mau dateng kesini Ayo Masih ada Sampai tanggal 10 atau 11 lah Tapi di cek dulu Selain cek Jatuh penerbangan Cek juga Kantongan ya Mas Wandi Aset makan di Rumah Garuda Juga Iya Iya Ketika mereka Sudah selesai Atau mungkin ada Spare-spare waktu Mereka dateng Dan jaraknya juga Gak jauh sih Karena saya juga pernah nyoba Jalan tuh cuma sekitar 15 menit lah Dari Atlet Village Sampai Rumah Garuda Nah memang Tim Indonesia Atau CDM Indonesia nih Nyediain tempat Rumah Garuda tuh Deket sama Atlet Village Biar Atlet-atlet yang kangen Atau udah kelar Itu bisa makan Atau ngobrol-ngobrol Di Rumah Garuda ya Kalau Rumah Indonesia Itu ada di KBRI Makanya Gak bisa Kalau KBRI kan agak jauh Nah ini disarinya Yang deket-deket sama Atlet Village Gitu Mas Oke Terima kasih Sandi Informasinya Sehat-sehat disana Amin Tetap aman disana Dan liputannya Semakin maksimal Terima kasih Sandi Mantap Terima kasih Ngobrol-ngobrol lagi nanti Dadah Sampai jumpa